Halo, perkenalkan, nama saya Aurelia Kristaniara Harjo dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dalam skripsi saya dengan judul berikut. Taukah kalian, selama pandemi COVID-19 ini, sebanyak 30 juta UMKM dinyatakan bangkrut di tahun 2020 dan di Maret 2021. 93,3% UMKM dinyatakan mengalami penurunan omset, di mana ini juga berakibat pada kehabisan uang kas dan juga PHK, serta sektor UMKM yang paling terdampak adalah pangan atau kuliner. Selain itu, saat ini kita juga sudah memarusuki era digitalisasi, di mana UMKM harus mulai bisa beradaptasi, khususnya dalam bidang pemasaran, dan sebanyak 60,8 UMKM sudah mulai menggunakan media sosial untuk pemasaran mereka. Namun, ternyata masih ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti keterbatasan membuat konten, target yang kurang sesuai, dan juga harga pemasaran yang terus meningkat. Oleh karena itu, dari latar belakang ini muncullah rumusan masalah bagaimana cara UMKM bisa meningkatkan purchase intention dan identifikasi masalah lebih lanjut ada pada tabel berikut. Solusinya yaitu user-generated content dalam format short form video. User-generated content atau UGC adalah konten yang bisa didikmati oleh masyarakat umum, dibuat oleh non-profesional, dan juga berarti adalah kalayak umum, dan juga membutuhkan kreativitas di dalamnya. Sehingga keuntungannya yaitu ada dua di sini, pertama, menghemat biaya karena tidak perlu menyebabkan jasa profesional, dan yang kedua, UGC ini dinilai lebih mudah dipercaya oleh audiens karena terasa nyata dan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari dibandingkan konten yang dibuat oleh UMKM. Kemudian, short form video adalah video singkat dengan durasi kurang lebih maksimal 3 menit. Kemudian, untuk ruang lingkup di sini adalah purchase intention produk makanan dan minuman, kemudian akibat dari menonton UGC dalam format short form video, empat media sosial yang dibatasi yaitu TikTok, Instagram Reels, Twitter, dan juga YouTube Shorts, dan menggunakan studi pustaka serta SMPLS. Di sini, tujuan dari penelitian adalah membantu UMKM untuk meningkatkan purchase intention dan identifikasi lebih lanjut ada pada tabel berikut. Kemudian, untuk manfaat dibagi menjadi empat bagi pemilik produk makanan, minuman yaitu UMKM untuk bisa menemukan saluran pemasaran yang lebih efektif dan maksimal, kreator video bisa menemukan konten yang bisa lebih sesuai dengan audiens, viewers untuk menerima informasi lebih lanjut, dan akademik untuk penelitian yang akan mendatang. Selanjutnya, peneliti menggunakan enam referensi penelitian terdahulu dan menggunakan tiga teori dalam penelitian ini. Pertama, teori of plan behavior, kemudian brand equity, dan information system success. Selanjutnya, model dalam penelitian ini ada tujuh variable dengan sepuluh hipotesa yang akan diuji, dan untuk lebih lanjutnya, hipotesa di sini ada pada tabel berikut. Kemudian, ini adalah tabel variable operasional yang digunakan. Selanjutnya, metode pengumpulan data di sini menggunakan studi pustaka dan juga questionnaire yang dibagikan secara online dengan Google Form. Metode penelitian dengan menggunakan kuantitatif, deskriptif, dan asosiatif. Selanjutnya, populasi di sini adalah masyarakat Indonesia yang pernah mengakses media sosial di tahun 2021 sebanyak 170 juta penduduk, dan metode sampling yang digunakan adalah Proposive Sampling Rumus Lovine dengan minimum 400 sampel dengan kriteria penduduk Indonesia pernah menyaksikan video UGC dalam format short form video produk makanan dan minuman. Selanjutnya, didapatkan 429 data dan dianalisa dengan sampel S dan software berikut. Hasil hipotesa menunjukkan bahwa sepuluh hipotesa di sini adalah diterima dan berpengaruh signifikan. Selanjutnya, informasi tambahan dalam penelitian ini adalah platform yang paling sering digunakan untuk menonton UGC dalam format short form video produk makanan dan minuman adalah Instagram Reels, kemudian untuk konten favorit pengguna adalah sebagai berikut, dan alasan utama seseorang untuk menyaksikan UGC adalah sebagai berikut. Untuk implikasi praktis di sini, e-wom merupakan variable yang memiliki pengaruh paling besar terhadap purchase intention, karena bisa meningkatkan rasa penasaran dan juga keingin tahuan seseorang untuk segera membeli produk makanan dan minuman tersebut. Selain itu, juga UMKM bisa menggunakan teknik viral marketing karena dalam e-wom ini bisa semakin membuat seseorang penasaran dan juga ingin segera membeli produk tersebut dan meningkatkan purchase intention. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM dapat mengatasi permasalahan purchase intention, bahkan omset menjualan, dengan menggunakan media sosial user-generated content dalam format short form video. Dan 70% dalam variable penelitian ini bisa menjelaskan purchase intention, sementara 30% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor di luar penelitian dan dijadikan saran oleh peneliti sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.